Presiden Joko Widodo kembali mengomentari pihak-pihak yang kerap menyuarakan kondisi pasar tradisional saat ini sepi akibat harga kebutuhan pokok yang mahal. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menepisnya. Ya apapun yang namanya pasar itu kan tempat bertemunya berdua-dua untuk dijual baik mungkin kepada konsumen atau ke resto atau ke warung misalnya pasar tradisional itu harganya saya lihat kurang karena apa? Bukan AC gak ada. Bukan pajak di situ gak ada. Ya kan? Bukan listrik juga gak banyak. Saya kalau masuk pasar misalnya kayak di Bogor saya masuk ke sana jam setengah 12 malam. Karena di pasar di Kramajati malam saya masuk setengah 3 malam. Biasa buat saya. Kalau pasar kue di Senin saya masuk ke sana jam 1 malam jam 12 malam. Biasa. Kapan nanya? Kapan pasar itu buka? Kayak kemarin di Banten misalnya. Bukanya habis sebuah ya kita ke sana jam 6. Kalau gak nanti jam 7 udah tutup. Jadi kalau masuknya pasar ke siang hari ya sepi pasti. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.